Intro Halo salam jumpa pemirsa drama TV di mana pun anda berada Terjumpa kembali bersama dengan saya Anty Arijanti Dalam program acara ngobras, ngobrol santai ya Kita akan membahas sebuah topik yang menarik pemirsa Yaitu adalah topik gerakan penanggulangan sampah ya Dan tahukah anda pemirsa bahwa sampah ada di mana-mana Baik di kota, di desa, di sungai, bahkan di gunung Nah ketika manusia sudah merambahnya Tentu saja sampah akan menjadi persoalan sendiri ketika sampah tidak dikelola dalam pembuangannya Lantas bagaimanakah cara menanganinya Kita telah bersama dengan narasumber spesial pada malam hari ini Pada kali ini ada Bapak Dodi Eko Wahyudi Assalamualaikum Bapak Ini selaku aktivis ya di kota Batu ini ya Baik Pak Dodi, ini panggilannya Pak Dodi gitu ya Iya panggilannya Dodi Padahal nggak ada kanya ya Kalau tau-tau-tau panggilnya Dodi gitu ya Penekanan Mbak, orang Jowo gitu Penekanannya gitu Berarti kalau namanya Doni, Doni gitu ya Enggak Pak Mirsa ya Baik Pak Dodi, tema kita gerakan penanggulangan sampah nih Pak Dodi ya Pak Dodi, melihat judulnya aja Bagaimana menurut Pak Dodi ini? Kalau kita melihat kondisi yang sekarang ya Mbak Di kota Batu ini, kita itu sekarang lagi menghadapi darurat sampah Karena kondisi di TPA Terekong Tempat pengolahan akhir sampah di Terekong itu Dalam kondisi overload Jadi sebenarnya sudah beberapa tahun lalu Kondisinya harusnya sudah ditutup Karena sudah overload, tapi masih diteruskan Dan ternyata memang memberi efek yang sangat buruk bagi masyarakat sekitar Terutama bau Dan itu yang mendasari satu bulan kemarin Sekitar awal bulan kemarin TPA Terekong ditutup Agustus kemarin? Iya betul TPA Terekong ditutup? Ditutup oleh warga Karena memang banyak kondisi-kondisi yang memang membuat warga akhirnya menutup itu Salah satunya memang bau yang memang sangat mengganggu kehidupan bermasyarakat warga Terekong Kira-kira di kawasan warga Terekong itu ada berapa kakak? Berapa rumah yang terdampak dengan adanya bau sampah yang dihasilkan dari TPA Terekong itu? Hampir keseluruhan Mbak Jadi karena kebetulan TPA itu ada di atas Jadi kalau di atas ada angin yang berumbus ke bawah Pasti semua warga Terekong akan mencium aroma itu Orang lebih Terekong itu sekitar tiga ribuan warga ya Mbak? Tiga ribuan warga? Tiga ribuan satu desa itu Itu ya berpengaruh Itu sesuatu yang tidak terlihat ya Mbak Ngomong bau ya Padahal ada hal lain mungkin nanti ada pencemaran air Ada pencemaran tanah itu juga terjadi juga Itu kondisinya yang memang membuat Pengenanganan sapah di Kota Mbatu ini sangat buruk sekali kalau menurut kami Ada tiga ribu warga di Terekong situ Pak Ya betul Berapa dusun di Terekong ini Bapak? Dusun di Terekong itu kalau tidak salah ada tiga Mbak Ada dusun Kerajan Kerajan Ada dusun Gangsiran Putuk Sama Gangsiran Ledok Kalau tidak salah ya Mbak ya Saya gilaf kalau itu Karena tidak terlalu paham dengan itu di sana Kira-kira tiga dusun ini juga terkena dampak dari polusi aromanya itu? Betul, betul, betul Karena memang yang kami bilang bahwa posisi TPA itu ada di atas Dan pada saat angin berembus ke bawah ke atas semuanya akan mencium aroma itu Bahkan pada saat puncak kemarin itu yang pada saat penutupan itu Bau itu sampai ke desa Junrejo yang ada di bawahnya lagi Iya Padahal lumayan jauh kan itu ya Itu masih mencium aroma itu Oke melihat fenomena begitu bagaimana kah Pak Rodi Selatok TV sini Mungkin untuk memberikan sumbang sih saran kepada yang terkait begitu bagaimana? Betul, jadi Sabers Pengli itu kan sapu bersih sampah nyemplung kali Kami itu sebuah gerakan untuk melakukan pembersihan terhadap sungai-sungai yang ada di Kota Mbatu Kami itu bergerak dari tahun 2017 sampai kurang lebih 6 tahun di tahun ini Dan kami bergerak dari semua sungai yang ada di Kota Mbatu dari satu desa ke desa yang lain bergerak secara rutin Nah pada saat terjadi penutupan di TPA Telekung itu kami melihat ada potensi masalah Kalau TPA Telekung ditutup kemudian masyarakat tidak bisa membuang sampah seperti biasanya sampai ke Telekung Ada kekhawatiran bagi kami itu sampah-sampah dari masyarakat ini dibuang ke sungai lagi Padahal selama 6 tahun kami ini berjuang bersama-sama dengan masyarakat juga Dengan masyarakat desa, dengan pemerintah kota dan semua elemen yang terkait dengan lingkungan ini Sudah ada perubahan yang signifikan terhadap kondisi sungai Yang dulu sampah itu ditemu di sungai itu banyak, ada kasur, ada pampers, itu sudah mulai turun banyak Mbak Sudah mulai turun banyak Berarti selama 6 tahun ini sudah mulai berkurang Iya sudah mulai berkurang Nah kami khawatir dengan ditutupnya TPA Telekung itu Kami khawatir masyarakat akan kembali ke habit yang lama Kebiasaan lama untuk membuang sampah masuk ke sungai Makanya kami bersama teman-teman yang memang aktif di Sabres Mungli Bergerak menuju ke pemerintah pada saat itu Untuk mengajukan beberapa rekomendasi Kepentingan kami jelas, kepentingan kami jelas bahwa Kami berkepentingan dengan sungai bersih Jangan sampai gara-gara TPA terkong ditutup Sungai yang kami jaga bersama-sama dengan masyarakat ini kotor lagi Karena perbuatan oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab Jadi kami menyampaikan kepada pemerintah kota Batu Pada saat itu diterima sendiri oleh PJ Wali Kota Batu Kami menyampaikan beberapa hal tentang Apa yang kami ide gagasan yang kami sampaikan Mengenai penanganan sampah di Kota Batu Terkait juga dengan penutupan TPA terkong Jadi pada saat itu ada tiga Ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang Berarti ada rekomendasi jangka pendek, panjang menengah Yang jangka pendek apa dulu? Jangka pendek yang memang pada saat itu yang kami dorong adalah Satu adalah menumbuhkan perilaku pilah sampah dari rumah Setelah pilah, kami harapkan bisa melakukan pengolahan Setelah pilah dan olah ini terlaksana dengan baik Maka sampah-sampah yang nanti masuk ke TPA telekung itu sudah terpilah Nah kemudian untuk jangka menengahnya adalah Kita minta untuk mengaktifkan semua TPS 3R Yang selama ini Yang kami bilang apa ya? Tidur 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 Lakukan kajian ulang terhadap peraturan-peraturan yang ada Karena menurut kami peraturan-peraturan itu kurang galak mbak Jadi Ya kurang galaknya tidak menyentuh ke akar permasalahan bahwa Contoh Kalau sampah itu harus terpilah Undang-undangnya ada Peredanya ada Tetapi masyarakat tidak melakukan itu Tidak ada punishment Tidak ada sanksi yang diterima bila tidak melakukan pemilahan itu Semuanya baik-baik saja Tidak dipilah Jalan ke sana Bergeser ke TPS atau TPS 3R Tidak diapa-apain lagi Geser ke TPA terkong Ditumpuk seperti itu saja Nah kalau kita kembali lagi tadi mbak Bau itu kenapa sih? Bau itu karena Tidak terpilahnya sampah Sampahnya dicampur Yang harusnya sampah itu ada yang terurai Supaya tidak bau Tidak terurai Tentang terjebak dalam plastik Terjebak dalam kresek Itu yang bikin bau itu Kan memang Dari rumah itu tidak dipilahkan ya Dari awalnya Betul Nah itu tidak ada aturan tegasnya mbak Ya jalan saja seperti itu saja Tapi memang Memang kan sudah ada gerakan yang namanya Memilah sampah dari rumah Betul Berarti belum berjalan ya? Iya Hanya ada beberapa orang saja Ada yang jalan tapi masih belum menyentuh Secara mayoritas dari masyarakat Tumpah Batu Jadi ya minoritas lah Ada beberapa warga RTRW yang melaksanakan Tapi secara umum tidak melaksanakan Jadi kami anggap itu rendah sekali Partisipasi masyarakat Pak Dode ini kan juga aktivis dan juga aktif juga di Sabar Pungli selama 6 tahun ya Ini kan pasti kan juga tahu betul kondisi sungai saat ini ya Betul Nah untuk Anda saat ini yang menjadi sampah yang menjadi konsisten gerakan Pak Dode ini apa? Iya Kalau dari awal kami bergerak di sungai mbak Itu kami fokus itu pada saat itu adalah sampah-sampah yang tidak bisa terurai Sampah-sampah anorganik dan sampah-sampah B3 Yang paling menjadi permasalahan di sungai selama ini yang memang tidak bisa diapapain itu adalah plastik Termasuk mohon maaf Itu dua hal itu Itu masuk dalam sampah B3? B3 iya Itu sampah yang memang tidak bisa diurai dengan Tidak bisa diolah dengan cara biasa Untuk sampah organik bisa diurai menjadi kompos dan sebagainya ya mbak Untuk sampah anorganik bisa diolah Masuk ke pabrik untuk diolah menjadi biji plastik dan sebagainya Kalau tidak plastik dan sebagainya Tapi kalau sampah B3 itu ada perlakuan khusus Karena memang dipakainya juga khusus kan Contoh kayak anak bayi pada kuman dan sebagainya Itu ada penanganan khusus Selama ini yang terjadi adalah sampah itu dilemparkan begitu saja di sungai Katanya konon gitu ya Kalau sampah popok itu kalau tidak dibuang ke sungai nanti anaknya gatelen atau gimana gitu ya Apalagi dibakar Itu yang kami bersama-sama itu mencoba menerangkan itu mbak Kami setiap melakukan bersih-bersih sungai itu ya ngobrolkan warga Kita ngajak ngobrol jagungan Bisa enggak sih pak jangan dibuang ke sungai Kalau memang enggak mau anaknya kayak gitu sawanan atau gimana ya dipendam aja gitu Supaya memang tidak mengotori sungai Tapi memang sempat ada interaksi seperti itu dengan warga Iya dong mbak Ketika bersih-bersih dimana waktu itu pak Jadi gini pak, sabers pengli itu kita bergeraknya itu memang sama masyarakat Jadi contoh kita ada di desa Junrejo gitu Kita membersihkan sungai, contoh sungainya Kaliyampo gitu Pada saat kita mau melakukan berjabakti itu kita menghubungi pemerintah desa Pak kita mau mengandalkan bersih-bersih nih di pemerintah desa Junrejo Di kawasan Junrejo, mana yang menurut pak kades atau perangkat yang memang sungainya Enggak bagus, yang kotor gitu Oh di contoh sungai Kaliyampo, udah Yaudah kita tentukan ya nanti kita hari minggu, tanggal sekian, sekian Kita bergerak bersama-sama, kami nanti mengajak semua komponen yang bisa kita ajak Ada tentara, ada polisi, ada relawan lain untuk bergerak bersama Nah pak kades menggerakkan masyarakatnya untuk ikut kerja bakti juga Selalu seperti itu mbak Kemudian kami membawa amunisi nih, kita ke BPPD, kita mengajukan logistik Ada sembako, ada macem-macem Kita serahkan kepada masyarakat untuk dimasak Untuk nanti dipakai pada saat selesai kerja bakti Kita bisa ngelukur bareng sambil menikmati hidangan sarapan pagi setelah kerja bakti Itu selalu kita lakukan mbak Berarti gak bergerak sendiri Enggak Tapi juga bergerak dengan masyarakat, dengan member sekitar Makanya kami ini bukan organisasi Beberapa orang ngomong kami ini organisasi tanpa bentuk mbak Tapi sebenarnya yang kami gerakkan itu sebenarnya adalah Kesadaran masyarakat Jadi kami ini gerakan Gerakan sosial untuk menggerakkan masyarakat Untuk sadar dengan lingkungannya Teklian kami itu kesadaran terlibat Kesadaran terlibat? Iya, kalau kamu sadar, ayo terlibat Sadar dengan kondisi lingkungan, sadar dengan sungai kotor Maka ayo terlibat Kalau gak sadar, pasti gak terlibat Gak terlibat Kalau kamu sudah terlibat, berarti kamu sudah sadar Sudah ada yang apa Sudah ada alam bawah sadar yang menggerakkan Sudah, aku harus ikut nih Nah, kayak gitu Oke, ini ditahan dulu ya Pak Dodi Mau ada yang lewat Tetap dalam program Ancora Ngobrol Santai Usai aja dah Baik, terima kasih ada masih bersama kami Dalam program Ngobrol Santai Kita masih berada di Perpustakaan apa ini ya Pak? Ini Taman Baca Serdadu Buku Taman Baca Serdadu Buku Pemirsa Buat pemirsa yang mau baca-baca buku Sekaligus beli buku disini bisa ya? Bisa, betul Di kawasan mana ini Pak Dodi? Ini Jalan Agus Salim nomor 12 13 Kota Batu Nomor 13 Kota Batu Jangan lupa ke sini Pemirsa ya Oke Kita kembali ke laptop ya Pak Dodi Oke Mbak Saya mau bertanya lagi ini Soal sampahnya Pak Dodi Jika sampah ada di ruang publik Pak Dodi Kira-kira bagaimana penanggulangan sampahnya itu? Oke Jadi gini Mbak Di pemerintah Kota Batu itu sudah ada pembagian wilayah Pembagian wilayah yang mana yang memang jatahnya pemerintah kota Yang mana memang jatahnya pemerintah desa atau keluraan Jadi untuk wilayah-wilayah yang ada di ruang publik Itu memang menjadi wilayah penanganan oleh pemerintah kota Dalam hari ini adalah Dinas Tidungan Hidup Jadi contoh kayak ruas jalan, ruas jalan protokol Kemudian ada tempat kayak alun-alun Kemudian ada pasar Itu menjadi ranah dari Dinas Tidungan Hidup Kota Batu Jadi tentunya sudah ada yang memang kayak tempat usaha Yang ada di pinggir-pinggir jalan ini Sudah ada semacam retribusi untuk kebersihan lingkungan Yang memang disetorkan untuk Dinas Tidungan Hidup sebagai pengelola sampah Kota Batu itu disetorkan ke DLH ya? Iya betul Dela akan melakukan penarikan itu, RKL itu Kesemua yang memang masuk dalam wilayahnya dia Contoh kayak ini, jalan raya, jalan ruas-ruas jalan Kemudian ada kawasan alun-alun Itu ada memang yang dihitung mereka Nah untuk pemerintah desa juga Pemerintah keluarga juga sendiri-sendiri Wilayahnya sudah ditentukan sendiri Jadi sudah ada batasan-batasan tanggung jawabnya siapa Apa yang harus dilakukan di setiap penanggung jawab itu sudah ada semuanya disitu Sudah ada testetnya sendiri-sendiri gitu ya Pak Dodi? Betul, iya betul Nah ini Pak Dodi kira-kira untuk yang terlibat ini ya Siapa saja sih Pak yang terlibat dalam gerakan penanggulangan sampah ini Pak Dodi? Baik, kami kemarin itu pada saat kami maju ke pemerintah Kota Batu Kami menyampaikan bahwa kami bergerak bukan hanya menamakan dari Saber Semungli saja Tapi kami menamakan bahwa ini adalah gerakan teman-teman relawan lingkungan di Kota Batu Kami bersama-sama bergerak ada dari Forum Kota Sehat Ada dari Polistik Ada teman-teman Polistik Kemudian ada teman-teman aktivis wanita juga yang bergabung semua Jadi kita bergeraknya itu bersama-sama dengan teman-teman yang memang sebelumnya ada Termasuk bank sampah juga kita ajak juga untuk bergerak Karena kami pikir Salah satu poin yang kami ajukan ke pemerintah pada saat itu adalah Kita harus melakukan kempen tentang pilah dan olah sampah dari rumah itu Dengan berbagai cara Kalau kami boleh ngomong itu adalah propaganda Dan propaganda ini harus dilakukan oleh banyak orang Termasuk media juga kita ajak juga gitu Kami bilang ke beberapa teman-teman di media itu Ayo bantu kami melakukan ini ya Kampen ini Termasuk beberapa kalau bisa dilihat Ada beberapa itu yang bikin di video-video juga mbak Jadi real juga gitu Yaudah pokoknya intinya adalah ayo Supaya masyarakat tahu Kami mulai dengan beberapa teman dari anak muda ini Anak-anak muda dari Bantu Kreatifab Kemudian dari Komunfo juga Anak-anak muda itu kita ajak untuk bikin Semacam gambaran Kondisi TPA terluku seperti apa sih Karena tidak semua warga di Kota Mbatu ini paham Dan tahu kondisi TPA terluku Setelah video itu kami rilis Kemudian oleh pemerintah Kota Mbatu Dimasukkan dalam IG mereka di Pemkot Oficial itu Ternyata luar biasa tanggapannya Mereka pada nggak tahu Kalau kondisi TPA-nya itu sudah sebegitu menyedihkan Jadi kalau kita ngomong ini ada luasan seperti ini mbak TPA ini Alat berat ekskavator itu cuma seujung jari ini aja mbak Dari luasan TPA yang sebegitu besarnya Dan itu nggak ada yang tahu Makanya kami anggap bahwa ayo kita memberikan informasi dulu ke masyarakat Siapapun sebarkan ini Siapapun ayo bergerak sebarkan ini Nah setelah itu mari kita mulai bergerak pelan-pelan dengan gerakan pilah olah sampah itu Itu yang kami lakukan bersama-sama dengan semua komunitas yang ada Ada pemuda Pancasila juga ikut-ikutan bikin Iya iya Semuanya mbak bergerak mbak Anggota Tuhan Dewan itu bikin video-video juga kayak gitu Untuk menyadarkan masyarakat itu Ya upaya, 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 sedikit upaya Memang harus Supaya masyarakat tahu lah kondisinya seperti apa sih TPA mereka itu Mikirnya mereka kan semuanya baik-baik saja Pokoknya sama di rumah mereka nggak ada Bersih, dianggut, udah aman gitu Tapi ternyata di TPA-nya kondisinya bersih gitu ya Iya dan itu nggak tahu Mereka nggak tahu Setelah merilis video-video itu Bagaimana sih akhirnya tanggapan dari masyarakat yang berkomentar ketika itu gimana? Masyarakat, yang pertama masyarakat memang surprise ya Surprise, surprisenya surprise kaget Jadi surprise bukan senang tapi kaget dan miris dengan kondisi seperti itu Dan akhirnya mereka banyak bertanya apa yang bisa kita lakukan Nah akhirnya mereka sudah, kita sudah mulai masuk ke step berikutnya adalah Kempen tentang pilah dan olah sampah Masuk ke sana Muncul lagi pertanyaan lagi mbak Setelah kita pilah, mau diapain lagi nih sampahnya gitu Terus Oh iya waduh Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kalau ada mbak Jadi nggak hanya selesai kita memberikan edukasi, memberikan informasi Ternyata ada permasalahan berikutnya Nanya ini mau diapain Duh setelah pilah kok Dia ambil truknya, kok truknya sama aja dicampur lagi Terus gimana? Ya itu gimana? Logisnya itu nggak masuk Makanya kan akhirnya kami bertanya lagi ke pemerintah kota Batu Kami ini mencoba membantu pemerintah kota dengan jalan ini Harapannya jalan yang kita tempuh ini untuk membantu ini Pemerintah kota juga menyandingi lagi dengan jalan di sebelahnya Supaya nyambung apa yang kami kempenkan Kemudian pemerintah kota menyambung dengan infrastruktur kah Atau mungkin dengan perlengkapan untuk mendukung ini Nah stop mbak itu mbak Berarti stop, stuck di situ Soalnya jika saya juga menjadi warga ya Saya juga akan berpikir seperti itu Jadi misalnya saya sudah melakukan milah sampah dari rumah Pastikan nanti kan tinggal sampah organik Organik residu kan saya sendiri kan Tapi ternyata ketika itu uang sampe ngambil Tetap aja di teater update Bag yang sama, kan campur lagi Itu yang agak berat ya pak Jargon itu kan dimana-mana ada Tapi pada saat kita melihat truknya Lah kok jadi satu gitu Kami dari awal dengan beberapa komponen juga mengusulkan Ya truk itu minimal dikasih separator, kasih pembatas Oh yang depan ini untuk organik Oh yang belakang untuk anorganik Atau mungkin truknya dibedain sekalian Warnanya udah berbeda Jadi masyarakat itu optimis gitu loh Dan gak pesimis, kayak gini kan pesimis mbak Sudah suruh milah Jadi kembali lagi pertanyaan kami Waduh lah kami ini kan biasanya kami ini Ranahnya adalah ranah kempen Membantu sosialisasi Membantu menggerakkan Nah pada saat masuk ke infrastruktur Mental gitu Mental Berarti itu ya akhirnya jadi Apa tuh PRnya kita bersama juga ya Betul Betul mbak Ya alhamdulillah memang Beberapa hari terakhir ini ada pergerakan yang luar biasa Karena memang Kondisi TPA juga masih belum Ada perubahan yang signifikan Dari faktor bau itu Dan akhirnya ada komitmen yang dibikin bersama memang Akhirnya mbak Walaupun pemerintah kota, pemerintah desa, kelurahan itu Untuk ya harus diapakan ini gitu loh Akhirnya ada akhirnya gitu Apa untuk itu? Satu memang yang kami tadi bilang Untuk jangka menengah itu TPS TKR dan TPS itu harus diaktifkan Diaktifkan ya? Ya diaktifkan Pilah olah sampah tentunya sudah menjadi Kewajiban utama yang harus dilakukan oleh warga Dan pemerintah kota sudah bikin semacam Reward dan punishment juga Bahwa Kalau gak diambil Kalau gak dipilah Maka gak diambil Itu Kan kalau gak dipilah Maka gak diambil Berarti petugas sampahnya kan juga melihat dong Ini sampah yang Betul Semua petugas sampahnya Jadi ceritanya Teman-teman Dela sudah mengumpulkan Para petugas mereka Dan ada edukasi awalan Termasuk sudah ada edukasi juga Untuk kepala desa Meskipun Ini masih awal ya mbak Kita masih belum tahu juga Kondisinya nanti seperti apa Tapi sudah ada informasi untuk seperti itu Dan penerapan sanksi juga Apabila memang Tidak dipilah Sanksinya ya tadi tidak diambil Satu Yang kedua sudah ada surat edaran dari Wali kota Salah satu yang Kuncinya itu ini mbak Sampahmu adalah tanggung jawabmu Jadi akhirnya runtut Hei Warga Pilahlah Masyarakat pilahlah Kalau kamu sudah milah Maka sampahmu akan diambil oleh lingkungan setempatnya RTRW Setelah itu nanti akan masuk ke desa Nah dari RTRW dipilah Kalau tidak terpilah lagi Nanti akan dipilah lagi Di tingkat desa atau kelurahan Lewat TPS atau TPS 3R Harapannya Masuk ke telekung Hanya residu saja Jadi sudah ada filter Filter-filter Itu sih yang Dari surat edaran yang dikeluarkan oleh wali kota Mendorong itu Dan surat edaran itu ternyata di amini Dengan komitmen dari Pemerintah desa kelurahan Untuk bisa melakukan itu Berarti pemerintah desa kelurahan Tinggal nanti menggerakkan ke tingkat RTRW Betul Sampai ke masyarakat Ini sudah mulai panas ya mbak Jadi RTRW ini sudah mulai panas Ini gimana ini nanti Kalau samanya gak diambil gimana Sudah 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 ada mbak Sudah ada pergerakan Jadi gak yang Mereka diam gitu Ternyata juga ada pergerakan Nah kami melihat itu Menuju ke arah positif Kita Kita tidak tahu Nanti beberapa hari ke depan Setelah TPA ini Nanti akan ditutup lagi Informasinya seperti itu Informasinya mau ditutup lagi Iya Karena memang gak ada penurunan Tadi mbak Tonasa sampahnya gak ada penurunannya Tonasa sampah tidak menurunkan penurunan Kemudian tidak ada penurunan bau Secara signifikan Masih Masih bau-bau juga Jadi ada Arah ke sana juga Makanya ada rencana penutupan Dan sepertinya akan menutup Pemerintah Kota Batu Sepertinya Memang kan Mungkin dibikin seperti itu Biar nanti kan Masyarakat juga berpikir Betul Oh aku dari rumah Memang harus memilah sampah Kalau gak kan nanti Kalau sampahnya gak diambil Kan nanti ini rumahku Betul Betul mbak Betul 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 itu mbak Kemudian setelah Sempat ada Apa itu Perbincangan seperti itu Di tingkat Kan pasti kan desa Sudah menghubungi Menghubungi Dusun RT RW Betul Bagaimana sih akhirnya RT RW dan Dusun itu Ketika ada Sempat ada Info soal itu Jadi Respon mereka Sebenarnya luar biasa mbak Respon mereka luar biasa Karena pertanyaannya Mereka responnya jelas Terus Kita gimana Itu kan sudah bagus mbak Bermasalah Kalau responnya mereka gini Alah Paling gak yang balik lagi Itu gak bagus Tapi ini bagus mbak Respon dari semua masyarakat Bagus Saya kebetulan tinggal di sini Tinggal di berbeda dengan di sini Ini ada RT RW sendiri Ini sudah ada Ngomong-ngomongan juga Warga Ayo kita ngobrol-ngobrol nih Ini mau diapain Ini sampah kita Kemudian di tempat rumah saya Itu juga sama Sudah ngajakin Besok ada rapat RW Semuanya wajib hadir Karena ini masalah sampah Respon itu mbak Yang kami harapkan Kita itu Harus memanfaatkan Momen ini sebaik-baiknya Maka pemerintah pun Juga harus memberi koridor Memberi Rule yang jelas Supaya memang ini Sesuai dengan harapan Pemerintah bersama Jangan sampai ini Cuma lewat aja Cuma panik Panik saja Setelah itu selesai Jadi ini harus dimanfaatkan Itu yang kami lihat bahwa Respon ini harus ada memang Respon ini harus ada Dan ternyata ini jalan Nah tinggal kita buktikan Dalam beberapa hari Tinggal dibutikan aja nanti ya Karena Paniknya ini kan Baru beberapa hari ini Ini kita lihat Oke Oke saya mau ngobrol soal ini Di kayak Lingkup perusahaan hotel Misalnya ya Kira-kira bagaimana sih Tanggung jawab perusahaan Dalam penanggulangan sampah tersebut Iya Jadi Seperti yang tadi saya sampaikan Ada surat edaran wali kota Sampahmu adalah tanggung jawabmu Sama mbak Ini dikembalikan ke mereka Sampahmu tanggung jawabmu Di tangan dulu nanti Mau ada yang lewat Oke-oke-oke Kita ketika dalam program Macara Bersama-berhama-berhama Tai Usai jadal pemirsa Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam program Ngobrol Santai Di segment yang ketiga Kita masih berbicara Bersama dengan Pak Dodi Eka Eko Wahyuji Alias Pak Dodi Oke Pak Dodi ini Aktivis Sekaligus juga Di Sabar Pongli Sudah bergerak Selama 6 tahun Jadi Tahu betul ya Permasalahan-permasalahan Sampah di Kota Batu ini Bagaimana Oke Pak Dodi Tadi kita berbicara Soal ini ya Yang Misalnya ada sampah Di perusahaan hotel Penanggulangannya bagaimana Itu bagaimana Ngembalikan lagi Nanti mbak ya Ngembalikan lagi adalah Sampahmu adalah tanggung jawabmu Sama Jadi berdasarkan undang-undang Memang seperti itu Bunyinya Bunyi Bunyi panjangnya Tapi bunyi pendeknya adalah Sampahmu adalah tanggung jawabmu Jadi Singkatnya seperti itu Termasuk di surat edaran wali kota Yang baru Tampang pengelolaan sampah itu Juga sama Sampahmu adalah tanggung jawabmu Jadi Usaha Dunia usaha Hotel Tempat wisata Ataupun instansi itu Bertanggung jawab terhadap sampah Yang ada Mereka juga wajib Melakukan pengelolaan Atau pemilihan sampah Jadi pilah dan olah itu Juga harus mereka lakukan Untuk Perusahaan tertentu Dengan kapasitas sampah Yang memang ada standarnya Dari dinas lingkungan hidup itu Mereka harus membuat Tempat pengelolaan sampah sendiri Sama seperti kalau di desa Punya TPS 3R atau TPS Mereka harus punya Kalau untuk yang kapasitas kecil Contoh kayak restoran kecil Atau rumah makan Itu Hanya pilah dan olah saja Tetapi untuk yang Perusahaan besar Contoh kalau di Batu Contoh kalau di Batu Ada hotel besar kayak Seperti di Goron Tulip Seperti Agro Kusma Agro Kemudian ada Jatim Pak Grup Itu mereka harus bertanggung jawab dengan Membuat tempat pengelolaan sampah sendiri Iya itu amanat undang-undang Itu tidak bisa dipungkiri Nah yang terjadi selama ini adalah Terjadi Kenyamanan berjamaah Makasihnya kenyamanan berjamaah Kenyamanan berjamaahnya gini Pak Seharusnya amanat undang-undang kan Terus ada pengelolaan sampah nih Pak Iya Nah yang terjadi adalah Tidak ada pengelolaan sampah Sampah mereka kumpulkan Diambil sama Dinas Lungan Hidup Dibawa ke TPA Berarti mereka tanpa ada pengelolaan Sampah sama sekali Betul Di perusahaan mereka itu Betul Malah ada Ada kecurigaan juga bahwa Mereka kan bayar retribusi juga Ada retribusi Perhitungannya itu ada Ada hitung-hitungannya Ternyata Berdasarkan hitung-hitungan kami Bersama beberapa komunitas yang menghitung itu Gak wajar Wajarnya seperti ini Seharusnya contoh Mereka untuk Pengenaan retribusi itu Satu kilo Contoh Contoh ya Pak Contoh seribu Tapi ternyata mereka cuma dikenain Cuma seratus Atau berapa rupiah aja Berapa puluh rupiah Padahal Sampah yang dihasilkan mereka Sudah berapa banyak Iya berapa banyak Dan tidak diolah Tidak dipilah Jadi sudah sampah campuran itu Nah Kan harus ada proses pemilaan Ada pengelolaan Dan sebagainya Kalau memang ternyata Memang perjanjiannya Memang dipilah Dan diolah oleh DLH Ya retribusinya harus yang wajar Yang sesuai Nilainya sesuai Betul Itu yang Yang menjadi pertanyaan kami Beberapa Waktu ini seperti itu Jadi Kok gak wajar ya Itu menurut kami ya Menurut kami Kami belum tahu juga Itu ngitungannya seperti apa Tapi kami melihat bahwa Tidak proporsional Antara Perhitungan Retribusi Yang seharusnya dipakai Untuk pengelolaan Ternyata yang terjadi adalah Dipakai hanya untuk pemindahan Pemindahan dari titik lokasi Awal sampah itu timbul Ke titik TPA Itu saja Untuk biaya yang lain-lain Sudah tidak memungkinkan lagi Jadi akhirnya Kita harus kembali lagi Ke undang-undang tadi Dan tadi Tagline tadi itu Sampahmu adalah tanggung jawabmu itu Dari teman-teman Tim Sambir Pongli Melihat adanya kejanggalan Seperti itu Apakah juga Sempat ada konfirmasi Kita dalam beberapa Minggu ini Kita bareng sama Teman-teman Dela Sudah menyamankan itu juga Dan mereka ternyata Juga menyadari itu Makanya kami tadi Berani berbicara bahwa Terjadi Membuat kenyamanan Menyamankan Membuat kenyamanan berjamaah Karena itu Jadi Sepertinya Dela juga A.B. juga Membuat perhitungan Perhitungan seperti itu Ini juga Kami sampaikan juga Nah harapannya memang Setelah ini Harus ada evaluasi-evaluasi Harus ada kajian ulang Seperti yang kami sampaikan tadi Ada Jangka panjangnya adalah Menengah tadi itu Jangka panjangnya adalah Ayo di evaluasi Benar gak sih Retribusinya cuma segitu Berarti sekarang Dari teman-teman DLH juga Mungkin sudah melakukan evaluasi Harapannya sudah Harapannya sudah Harapannya sudah ada evaluasi seperti itu Itu kira-kira ada Berapa tempat Perusahaan besar sih Pak Yang nyaman berjamaah Atau apakah hampir semuanya Ya semuanya Mbak Termasuk masyarakat juga loh Mbak Kita ini Berjamaah loh Mbak Ikut juga Kami retribusi Retribusi keberjamaah itu Murah banget Kami yang di tempat usaha ini Cuma 15 ribu 15 ribu? Iya 15 ribu sebulan Itu tanpa Mengolah sama sekali ya Atau masih milah? Iya Ya kami kebetulan Kami kan memang tidak banyak ya Sampah yang kita keluarkan dari sini Tidak banyak Jadi kalaupun milah juga Tidak terlalu banyak juga Sementara banyak tempat-tempat makan Tempat-tempat risto Yang sampahnya itu Multi ya Multi Multi jenis itu Ya gak ngapa-ngapain Dengan semurah itu Jadi berjamaahnya ini semuanya Mbak Jadi tidak ada tempat usaha saja Kita sebagai masyarakat juga berjamaah Menikmati itu Kita nyaman Contoh ada Iuran sampah di 1 RT gitu Yang bayarnya cuma 10 ribu Atau mungkin 5 ribu Mungkin ada kayaknya 10 ribu lagi Mungkin hanya biaya pemindahan Cuma naruh di depan rumah Ditinggal ke dalam Gak lama Hilang Selesai Sudah selesai ini sampahku gitu Padahal sebenarnya cuma mindahkan saja Memindahkan masalah dari rumah Dipindahkan kemana-mana Sampai akhirnya Masalahnya mengumpul di TPA Torko Berjamaahnya semuanya nih Mbak Karena kan juga Mereka kan pola pinggirnya kan Yang penting tempat aku bersih Betul Gak ada sampah Gak ada mobil Tapi ternyata kan Dampak Evoetnya Dampaknya sebesar itu Iya Betul Baik Saya mau Tanya soal kerjasama ini Pak Dodi Ini Kira-kira ada gak sih Kerjasama antara pemerintah Desa Dengan gerakan masyarakat Dalam pengelolaan sampah ini Kalau Mbak nanya Sejatan bitam Di atas putih Kita tidak ada Tetapi Sampai hari ini Kami masih menjalin komunikasi baik Dengan semua Desa keluruan di Kota Batu Kerjasama yang ada Seperti apa sih Kerjasama yang ada adalah Kebanyakan adalah sosialisasi Jadi Teman-teman Desa Minta dibantu Untuk Sosialisasi ke masyarakat Tentang pentingnya pengelolaan sampah Tentang kenapa sih Gak boleh buang sampah di sungai Itu Pasti Pak Sampai hari ini kami masih terjalan seperti itu Jadi kami masih kontek-kontekan juga Seperti ini Jadi dalam kondisi Darurat Dalam tanda kurung sampah Di Kota Batu ini pun Kami juga masih melakukan kontek itu Mereka masih Mas nanti kapan-kapan Datang ke tempat kami Tolong kami Tolong kami Di Apa Di Diajari Untuk pilah sampah dari rumah Seperti apa Bahkan kami Beberapa kali kemarin Di beberapa tempat juga Bongkar ini Mbak Bongkar tong sampah Kita bongkar Kita aja untuk memilah Karena Kita disisir Disisir Ada di RW6 itu Kita bongkar tong sampah itu Kita bongkar Kita pilah Karena kalau ibu-ibu Cuma dikasih sosialisasi Di depan Menerangkan Ya jadinya ngantuk Mbak Makanya udah Kita ngomong bentar Di depan Ayo kita ke tempat sampah Kita balik itu Terus kita pilah Jadi ibu-ibu akhirnya tahu Oh Yang dimaksud residu itu ini Yang dimaksud Anorganik itu ini Itu akhirnya tahu Akhirnya tahu ya Iya Berarti selama ini Memang banyak masyarakat Yang gak bisa membedakan Mana sampah organik Betul Terutama residu Yang paling rawan itu residu Karena mereka menganggap bahwa Organik lah gampang lah Organik itu sesuatu yang dari alam Yang dari hewan itu organik Nah unorganik ini Itu yang memang agak Ada Kadang ada yang harusnya Itu masuk residu Sama ibu-ibu Dimasukkan ke Unorganik Itu yang akhirnya Seharusnya sampah unorganik itu Bisa disimpan Dalam waktu yang tidak tertentu Karena tidak menimbulkan Masalah Tidak ada proses lanjutan Di situ Gak bau lah Kalau paling gampang Tapi karena ada residu Yang masuk-masuk Di selah-selah itu Jadi masalah baru Tapi memang Antara sampah Unorganik dengan Sampah residu itu Hampir Serupa Maka kok sering kali Mereka salah Nah ini Contoh gini mbak Contoh gini Ada plastik Plastik bekas saus Seharusnya itu masuk sampah mana mbak Kalau kita ngomong plastik Masuknya sebenarnya ke Unorganik Tetapi Karena ada saus di dalamnya Ada bekas-bekas saus itu Yang di dalamnya Darinya basah Darinya basah Lebih baik itu kita masukkan ke residu mbak Karena Kalau ini kita naikkan Spesifikasinya Ke sampah unorganik Kita harus nyuci Harus ada effort Nah jadi terbuang lagi Ada air yang terbuang Ada kotoran yang terbuang Masuk ke limbah juga Ya sudah Ini saus ini Kita masukkan aja ke limbah Ke residu aja Hal-hal kayak gitu mbak Yang kadang itu Jadi masalah Nah kalau dimasukkan unorganik Bayangkan mbak Sehari dua hari gak apa-apa Seminggu Ini kok ada yang bau ya Katanya sampah unorganik ini Ini gak ada masanya Kok bau gitu Ternyata kecampur hal-hal seperti itu Itu yang Coba kami sosialisasikan langsung Ke masyarakat seperti itu Oke itu waktu itu Terjadi di RW 06 Kelurahan Sisir ya Betul Iya kita di Kelurahan Sisir Kira-kira kapan waktu itu Ada sosialisasi Kelas prasek waktu itu Kira-kira Sekitar Dua minggu yang lalu ya mbak Berarti masas baru ya Iya baru-baru Ya ini Gara-gara Gara-gara TPA ini mbak Kalau yang untuk Di Saber Spungli Untuk yang tentang sampah sungai itu Ya setiap kami melakukan Kegiatan di masyarakat Kami selalu Selalu Salah satunya adalah Kalau kita ngomong kerennya itu Ngopi mbak Ngobrol pintar Jadi sambil ngopi Kita ngobrol-ngobrol Tentang sampah Tentang sungai Kayak gitu Itu selalu Setiap kegiatan kita Oke baik Tadi kemarin sudah dilakukan Di RW 06 Kurang sisir Kemudian setelah itu Bergerak kemana lagi Tim Saber Spungli Nah Tadi yang saya bilang Kami Menggerakkan ini kan Sebenarnya bersama-sama Komponen Pemerintah kota juga Kami pada saat itu Bergerak dengan Kelurahan Bergerak dengan DLA juga Nah sebenarnya Kami pengen melakukan ini Gerakan ini bersama-sama Dan Yang lead Adalah seharusnya Dari Pemerintah kota Tetapi Karena kami tidak melihat Sinkronis ini Kami tidak melihat Adanya jalan bersamanya tadi Akhirnya kami Memutuskan untuk diam dulu Tetapi juga Tidak diam juga Mbak Kami juga Ngambari ke beberapa Teman-teman desa juga Kalau memang Memerlukan sosialisasi Dengan cara seperti itu Kami siap untuk bergerak Nah kebetulan Kita ini ada di Bulan Agustus Mbak Bulan yang paling sibuk Dalam satu tahun ini Jadi Teman-teman desa Ngomong Nanti aja wis Setelah Setelah Agustusan Nanti kita baru mulai Tidak apa-apa Kita siap Kita siap untuk bergerak Kita siap untuk dipanggil Untuk masuk ke Desa-desa Untuk membantu Sosialisasi Pilih olah sampah ini Begitu Mbak Berarti nanti kurang lebih Kemungkinan bulan September ya Bulan ini Bulan depan ini Kita sudah ada beberapa List desa yang Jangan lupa tempat kulu ya Jangan lupa tempat kulu ya Itu juga bukan kami sendiri Yang melakukan Nanti kita bisa melibatkan Teman-teman yang lain juga Ada perempuan kota sehat Ada teman-teman relawan lain Ada PKK Nanti bisa kita gerakkan Ada pang sampah Kan sebenarnya Pemikiran kita ini sama nih Ceritanya Ya cuma Dalam suatu waktu ini Kita harus ngumpul bareng Dan pada suatu waktu Kita harus bergerak bersama Kan namanya ngobrol pintar Betul Oke ini ditahan dulu ya Soal nanti Kira-kira kira-kira desa Maracim Dan antri Berlanggan Keptember nanti ini ya Mau ada yang lewas Tetap dalam program Masyarakat Ngobrol-ngobrol santai Jangan kemana-mana Usai Jodal Baik terima kasih Jadi sampah terbesar itu Sebenarnya yang paling banyak Dari perkotaan ya Dan yang paling rumit Untuk diselesaikan Ya perkotaan Jadi yang paling banyak Sebenarnya Yang meminta kami Untuk hadir bersama-sama Dan untuk melakukan Sosialisasi percepatan Pengolahan pilah Polah dan pilah sampah ini Yang kebanyakan di perkotaan Jadi contoh Sisir Kemudian ngagle Temas Itu sudah minta Ayo ditemani kami Temani kami Jadi judulnya temani kami Bukan ajari kami Temani kami Untuk bersama belajar Tentang pilah dan olah sampah ini Kemudian Kalau di desa itu Ada Jun Rejo Juga sudah nanyain kami Ayo Ini wangkono aku Terus kemudian Ada di Mana Tulung Rejo Itu juga Ayo mas Kapan Bantui di Tulung Rejo Luma cerimari Aku suksan Ini pasti akan nage Makanya Udahlah Ayo Kita selesaikan Agustus ini Dengan ceria Setelah ini Kita tetap Keceriaan lagi Ini di bulan Di bulan September ini Tentunya dengan Yang lebih baik Tentang tata kelola sampah September ceria Katanya gitu ya Pak September ceria Kayak lagu aja berarti ya Betul Oke Pak Dode Ini kira-kira ada gak sih Gerakan pilah sampah Dari rumah Apa yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Nah apakah ada Peraturan daerah Tentang hal tersebut Iya Jadi kalau secara perda Ada mbak Secara perda sudah ada Dan terakhir Memang sudah ada Surat edaran wali kota Yang diterbitkan Kurang lebih seminggu yang lalu Mengenai pilah olah sampah ini Saya tidak hafal Nomornya berapa Tapi salah satunya adalah Penekanan Penekanan tentang pemilaan dan pengelola sampah Dari masing-masing struktur Mulai dari masyarakat Kemudian masuk ke lingkungan RTRW atau dusun Kemudian masuk ke desa Kecamatan Dan di pemerintah kota Dalam ini ada Dinas Selungan Hidup Kembali lagi tadi Isinya dari Surat edaran itu adalah Kembali lagi tadi itu Sampahmu ada tanggung jawabmu Jadi Di surat edaran ini Menekankan untuk Pilah olah sampah itu Dilakukan Di masing-masing lini tadi Dari mulai masyarakat Sampai Sampai ke pemerintah kota Yang akhirnya masuk ke TPA Tlegung Jadi Surat edaran ini Yang menjadi Menjadi gambaran Detilnya seperti apa itu Di surat edaran ini Tentunya Dinas Selungan Hidup Juga membuat Beberapa aturan-aturan tambahan Teknis mengenai Pilah dan olah sampah ini Dari rumah Sampai nanti masuk ke TPA Tlegung Jadi sudah ada Itu berarti sudah Sekitar seminggu yang lalu Ya seminggu yang lalu Sudah diterbitkan Ditarik tangani oleh Ditarik tangani oleh Wali kota PC Wali kota Iya betul Jadi pemirsa ya Diingat-ingat ya Mulailah Untuk melakukan gerakan Memilah sampah dari rumah Karena sampahmu adalah Tanggung jawabmu Pemirsa Karena kalau misalnya Nanti sampahnya Nggak dipilah-pilah Alamat nanti Nggak diambil Pemirsa ya Ya mau tak Betul Baik gitu ya Baik Pak Dodi Saya mau tanya Soal cara Sosialisasi ini Kira-kira bagaimana Caranya Sosialisasi gerakan Pak Dodi Di tengah-tengah Masyarakat ini Jadi Kami Bergerak bersama Dengan beberapa komunitas Beberapa Dinas juga Melakukan Beberapa hal Satu memang Secara visual Kita bisa bikin Poster Terus kemudian Kita juga bikin Video Audio visual Kita Kita semua Kita Kita pakai juga Untuk Melakukan campaign Tentang pilah Olah sampah ini Termasuk Setelah itu Kita sebarkan Baik Melalui media sosial Baik Dicetak posternya Kita tempel-tempel Di teluran Atau di apa Itu sudah dilakukan Juga oleh teman-teman Dari Dinas Tuhan Hidup Terus kemudian Yang selanjutnya Yang harus menjadi Kewajiban Semua pihak Adalah Langsung turun ke masyarakat Untuk melakukan pendampingan Tentang pilah dan olah sampah ini Itu yang kami bilang Tadi itu Tadi sudah ngantri Iya ngantri itu Ngantrinya ya Nggak ke kami juga Ke semuanya juga Ke teman-teman Dela juga Bahwa harus ditemani Masyarakat harus ditemani Jangan ditinggal Kemudian Dari sosialisasi itu Diharapkan memang Masyarakat terbuka Mainsetnya juga terbuka juga Bahwa Sampah itu ternyata Nggak sebegitu mudahnya Cuma ditaruh Dipindahkan Selesai Ternyata Sampah itu Perjalanannya masih panjang Dan setiap sampah itu Mempunyai cerita masing-masing Organik Oh ya itu tadi ya Organiknya yang plastik Jadi apa Kertas jadi apa Dan seterus-seterusnya Residunya jadi apa Sampah B3 yang berbahaya Jadi apa Itu sudah ada ceritanya Masing-masing Mereka punya cerita masing-masing Nah Kita sebagai manusia Itu ya Harus membantu mereka Untuk menemukan jalannya Mereka cerita mereka masing-masing Itu caranya ya pilah Karena tidak ada Mesin pemilah sampah Di dunia ini Mesin pemilah sampah Terbaik di dunia ini Yang terbaik Ya cuma manusia sendiri Itu sendiri Tidak ada yang lain Mbak Update beberapa hari ini terakhir Mereka udah siap-siap Mbak Jadi Terupdate ini tadi Barusan Kami menerima kabar Teman-teman di desa Telekung Masyarakat Telekung itu Iuran sendiri Untuk membuat TPS Dan tidak yang Mbak gambarkan ada bangunan hanggar yang bagus pakai besi pakai Enggak Mereka bikinnya dari terpal Mbak Mereka pakai Iya mereka buat tenda Tenda itu dipakai untuk melakukan pemilihan akhir Dalam artian bila masyarakat tidak melakukan pemilihan itu akan menjadi seleksi terakhir dari pemilihan sampah Jadi mereka bikin hanggarnya sangat sederhanya Bikin tenda Mbak Itu di dusun mana mereka bikin? Ini yang saya masih belum dapat informasi Mereka bikinnya di dusun mana Tetapi masyarakat sudah berswadaya melakukan pembuatan TPS Secara cepat Dengan menggunakan TPS darurat Iya Swadaya Tapi kan mereka melakukan Mbak Itu yang jadi poinnya adalah seperti itu Jadi Tidak bisa Ini kembalikan lagi ke anggaran Kita anggarannya gak ada nih Gak ada Ternyata Kesadarannya mulai tumbuh juga Dengan tadi bertanggung jawab tadi itu Sampahmu adalah tanggung jawabnya itu Akhirnya kembali lagi Mbak Akhirnya mereka melakukan Jadi kami optimis Beberapa desa yang belum ada TPS Tidak ada Kami yakin Mereka akan melaksanakan itu Dalam Format dan bentuk yang mereka bisa dan mereka mampu Soalnya Kan juga ada beberapa desa yang mereka kira-kira Hanya sudah gak ada Sudah habis gitu loh Iya Terutama kota Mbak Terutama kelurahan Nah Info yang kami terima Contoh seperti Ngagli dan Sisir Ngagli itu tidak punya lahan desa Yang siap untuk digunakan Jadi Kemarin infonya Dari Indonesia Lahan Hidup Ngagli dan Sisir akan dijadikan satu Mereka akan menggunakan TPS Atau TPS 3R nya Sisir Untuk Oh Jadi pakai sisir ya Jadi satu Jadi satu Jadi ngagli yang akan menggunakan Ikut numpang di TPS Sisir Kalau Temas sudah punya? Temas sudah ada Temas sudah ada Pesanggeran Sudah ada Meskipun kecil Tapi Kepala desa sudah oke katanya Sudah pokoknya oke gitu Terus Mana lagi Mbak Sogokertal Ini kan benar-benar tidak ada filter Tidak ada 100% Sudah pindah-pindah Kemudian Pemiatra Lekong begitu kan? Ya betul Ya selama ini kita tahu ya Ya betul Seperti itu Betul Nah ini kan tadi kan Yang ngagli nanti kan ngikut di TPS 3R yang Sisir Sisir betul Itu yang di sebelah mana yang Sisir? Di jalan Sultan Hasan Halim Dekatnya ini Mbak Pasar Pasar sapi Pasar patok Pasar rewan Pasar rewan Ya disitu Dusun mana tuh? Kalau ke lurahan kan gak ada dusun ya Jadi dia ikut ke Kalau gak salah dia ikut ke RW6 Kalau gak salah Oh RW6 Oke Oke ngagli ya Ya betul Baik Berarti ini setidaknya sudah ada upaya-upaya Dari elemen masyarakat Maupun itu pemerintah kota Desa Ataupun bahkan Teman-teman dari Saber Spungli pun juga sudah berusaha Untuk membantu pemerintah Nah ini Kira-kira ya menjadi harapan Bapak Dalam sebuah gerakan penanggulangan sampah ini Seperti apa ini Pak? Pokoknya disampaikan Pak Dodi Jadi Kami dari Saber Spungli Dan bersama relawan-relawan lingkungan hidup lainnya Yang ada di Kota Mbatu Sebenarnya Pengen menggugah kesadaran masyarakat Ya tadi itu Taglinenya adalah Sampahmu adalah tanggung jawabmu Jadi mari Mulai dari sekarang Tidak ada kata terlambat Daripada tidak melakukan sampah sekali Mari kita Pilah sampah dari rumah Kalau memang memungkinkan olah Contoh sampah organik Diolah menjadi kompos dan lain sebagainya Mulai dari sekarang Tanpa harus menunggu Siapapun Lakukan Sebisanya dan semampunya Sesuai dengan yang ada di kondisi rumahnya masing-masing Itu aja mungkin Oke terima kasih Pak Dodi Atas informasinya Mudah-mudahan sukses terus Untuk gerakan ini Terima kasih Mudah-mudahan Gerakan ini juga bisa Semakin banyak memberikan kontribusi Untuk pemerintah Amin Terima kasih Terima kasih banyak Sama-sama Mbak Sini dan Pemirsa Dapat TV yang di rumah Akhir kata saya Andi Dan gerakan kru yang bertugas Mengucapkan mohon pamit Terima kasih Selamat berhati-hati Dan sampai jumpa Sampai jumpa